Halo selamat datang kembali di channel Subriyono FNU pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membongkar HP Samsung J2 Prime bagi teman-teman sekalian ini adalah sesuatu yang sudah sering terjadi dan sangat mudah sekali tapi saya akan menunjukkan cara yang mudah menurut saya dan teman-teman bisa mencoba cara yang saya gunakan ini tapi sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami terima kasih ini Samsung seri C2 Prime jadi ini saya membongkarnya karena LCD-nya rusak dan harus diganti oke langsung saja kita mulai untuk membongkarnya ini bautnya di belakang akan tetapi tidak ada ruangan untuk mengangkat dalam artian HP ini hanya bisa dibongkar dengan cara mengangkat layarnya dari depan pastikan kita sudah mengangkat semua baut yang ada selamat menikmati 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 kita untuk memasukkan di sela-sela antara HDD dengan frame nya kalau kita langsung masukkan seperti ini tidak bisa jadi pastikan teman-teman agak ditarik ke samping kiri atau ke samping kanan kita mulai ya sambil dimasukkan di sela-sela kita harus menariknya ke kanan kalau sebelah sini ke kanan jadi agak keras setelah kita tarik ke kanan atau ke kiri ini kita punya celah untuk mengangkatnya jadi jari tengah ini berfungsi untuk membantu mendorong ke atas sedikit seperti ini sambil kukunya kita tetap masukkan di celahnya sambil kita dorong ke atas agak sedikit pakai tenaga ya teman-teman oke karena ini agak keras jadi kita harus berhati-hati kita bisa bantu untuk bagian bawahnya di sebelah sini kita harus harus seimbang jadi sedikit menggunakan tenaga karena ini kelihatannya belum pernah ketumbar jadi masih asli dibawaan dari paku jadi akan teras sekali oke kita berhasil untuk melepas LCD ini teman-teman jadi LCD-nya sudah terlepas dari frame-nya kita bisa membongkarnya ini atau kita cukup untuk melepas melepas LCD-nya karena LCD-nya sudah terlepas dari bodinya kita tidak perlu untuk melepas frame-nya ini terpisah dengan mesinnya ya cukup seperti ini kalau kita mau membongkar frame-nya kita juga bisa lakukan seperti ini sudah sudah bisa memisahkan antara frame dengan mesinnya seperti ini terkadang kita kesulitan untuk melepas LCD-nya terkadang kita lepaskan semua seperti ini akan tetapi ini sudah terlepas jadi kita tidak perlu untuk melepas frame-nya jadi frame-nya kita bisa kembalikan lagi pastikan sekeliling bodi kita tekan agar posisinya tepat oke jadi ini frame sudah menyatu kembali dengan mesinnya sekarang kalau kita mau mengganti kita bisa mengganti LCD-nya oke sampai disini teman-teman sekalian terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat Terima kasih.